Intro Halo semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai riwayat kerajaan Singosari Jadi di masa kejayaan kerajaan Singosari Tepatnya pada pemerintahan Prabu Sri Kertanegara pada tahun 1289 Pernah datanglah seorang laksamana dari kekaisaran Mongolia Yang bernama Mengki Untuk menyampaikan perintah kaisar Kubilaikan Agar Singosari atas nama Nusantara mengakui kedaulatan Mongolia Dan tunduk di bawah kekuasanya Tekad Nusantara yang tidak akan pernah tunduk kepada bangsa manapun Membuat Prabu tersinggung marah dan menolak untuk menerima titah kaisar Mongolia itu Putusan itu pun kemudian telinganya dipotong Lalu diusir pulang kembali ke negerinya Pada tahun 1292 Sebuah kerajaan bawahan bernama Gelang-Gelang Dengan rajanya Sri Jaya Katuang Menyerbu Tumapel ibu kota Singosari Saat sedang diselenggarakan upacara agama tantrayana di istana Satu-satunya panglima perang yang tersisa pada waktu itu adalah Nararya Sang Rama Wijaya Atau yang sering dikenal dengan sebutan Raden Wijaya Serta sisa-sisa prajuritnya Yang berjumlah enam ratusan itu Yang tidak sanggup menghadapi pasukan Jaya Katuang Saat itu ibu kota Singosari memang dalam keadaan kosong Dikarenakan sejak tahun 1275 Sebagian besar kekuatan militernya dikerahkan dalam ekspedisi pemelayu Di bawah komando Mahisa Anabrang Untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera Semenanjung Melayu Serta menjalin persekutuan dengan kerajaan-kerajaan Campa Di samping untuk memperkuat pengaruh Singosari di Selat Malaka Yang merupakan jalur paling menentukan di bidang ekonomi dan politik di Asia bagian selatan Jadi intinya serangan ini datang saat Singosari dalam keadaan kosong Karena posisinya prajuritnya sedang melakukan kunjungan atau ekspedisi pemelayu Untuk memperbuat posisi Singosari Istana menjadi lautan api dan seridiyah kereta negara tewas Salah seorang putrinya bernama Gayatri tertangkap dan ditawan musuh Raden Wijaya beserta 4 perwira tinggi Singosari Antara lain Ranggalawe, Lembusora, Nambi, dan Arda Raja Diringi oleh kurang lebih 600 prajurit Lolos dari maut Dan melarikan diri hingga menyeberang ke Madura Untuk meminta suaka politik dari Adipati Madura di Sumatera area wira raja Atas sarannya itulah Raden Wijaya segera kembali ke Jawa Beserah diri kepada Sri Jaya Katuang berpura-pura tunduk Dan meminta sebidang tanah di hutan tarik untuk bermukim Dan sekaligus akan dijadikan sebagai lahan perburuan Permintaan ini kemudian disetujui oleh Sang Raja Jaya Katuang Sehingga dengan bantuan sisa-sisa prajuritnya Dan orang-orang Madura yang dikirim oleh area wira raja Hutan ini dipersiapkan menjadi sebuah pedukuhan dengan nama Desa Tarik Pada saat sedang bekerja membangun hutan tarik ini Membangun desa tarik ini Ada seorang pekerja dari Madura yang merasa haus Lalu memetik sebutir buah dari pohon maja Atau wilwa yang ternyata setelah dimakan Rasanya sangat pahit Sejak saat itulah desa tarik diberi nama dengan sebutan Desa Majapahit Sikap tegas penolakan Seri Kertanegara terhadap Mongolia pada tahun 1289 Ternyata harus dibayar mahal Di bawah kepemimpinan Panglima Perang Ikemese, Sihpi, dan Gau Sing Sebuah armada tempur berkekuatan 20 ribu prajurit Mongolia Dengan menggunakan kurang lebih seribu buah kapal perang Berlayar ke Jawa untuk menghukum Raja Singosari yang dulu pernah menentangnya Pada Maret 1293 armada Mongolia berlabuh di Pelabuhan Tuban dan Ujung Galuh Kemudian bergerak ke arah selatan melalui jalur darat dan sungai Berantas menuju Tumapel, Ibu Kota Singosari Beberapa hari kemudian pada waktu itu Kedua pasukan perang ini bertemu dan berkubu di suatu daerah yang bernama Canggu Disitulah tentara Mongolia mendengar bahwa Kerajaan Singosari sudah runtuh dan Sri Kertanegara telah tewas Sedangkan yang berkuasa saat itu adalah Sri Jayekatwang yang telah mengangkat dirinya sebagai Raja yang berkata di Istana Daha Yang beribu kota di Kediri Oleh karena perintah yang diterima adalah menghukum Raja Singosari Atau siapapun yang berkuasa pada saat itu Maka eksekusi harus tetap dilakukan Dalam perjalanannya mereka ditemui dan diajak bergabung oleh Raden Wijaya Untuk bersama-sama menyerbu Kediri Atau menyerbu Jayekatwang Dengan perjanjian bahwasannya Jawa akan segera tunduk Lalu menjadi bagian Mongol Yang setia memberi upeti Serta mengakui kedaulatan Mongolia Perjanjian itu pun disepakati Istana Daha kemudian luluh lantak Karena dikepung oleh pasukan Mongol Juga pasukan Raden Wijaya Lebih dari 5.000 prajuritnya tewas Prabu Sri Jayekatwang Dan ada Raja anaknya dihukum mati oleh prajurit Mongolia Di atas kapal Yang berlabuh di ujung galuh Dan lebih dari 100 orang kerabat istana tertangkap Pitawan termasuk dibawa ke Mongolia Belum lagi sempat menikmati janji Pada saat sedang merayakan pesta kemenangan Pasukan Mongolia ini digempur balik Dan diusir oleh pasukan Raden Wijaya Hingga tercerai berai Dan sebagian yang selamat melarikan diri Naik ke kapal belayar Kembali ke Mongolia Lebih dari 3.000 prajurit Mongolia tewas Dalam peristiwa yang berlangsung Selama kurang lebih 4 bulan ini Pada 12 November 1293 Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama Dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana Dimana-mana Mongolia unggul Tapi ternyata untuk di Nusantara tidak Itulah sekilas yang mengenai kisah secara singkat Berdiri Hancur dan berdirinya Kerajaan Singosari Majapahit Sekian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax